Alhamdulillah, kekosongan aparatur sibil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Pekalungan yang sudah minus gerot selama 4 tahun ini, ke depan bisa segera diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K di tahun-tahun mendatang. Dalam rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2021, pemerintah kota Pekalungan mendapatkan jatah alokasi dari Kemenpan RB sebanyak 527 formasi baik untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Hingga penutupan pendaftaran CPNS dan P3K pada tanggal 26 Juli 2021 lalu, pelamar CPNS dan P3K di lingkungan pemerintah kota Pekalungan telah mencapai 10.593 orang peserta. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Pekalungan Afsen Arslan Junet mengapresiasi atas animu masyarakat yang telah berminat mendaftar dan ingin bergabung menjadi ASN pemerintah kota Pekalungan. Menurutnya, pada rekrutmen ASN pada tahun 2021 ini, kota Pekalungan mendapat alokasi formasi sebanyak 527 formasi, tetapi ini yang sudah mendaftar lebih dari 10.000 orang pelamar. Menurut Aaf, ini luar biasa sekali, dan mudah-mudahan yang terseleksi di CPNS dan P3K nanti betul-betul orang-orang pilihan yang bisa menggantikan para APNS yang sudah pensiun. Aaf juga berharap para pelamar yang terseleksi nantinya bisa menjadi ASN yang berkualitas, serta mampu berkontribusi membantu pembangunan kota Pekalungan yang lebih baik lagi ke depan. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat merubah reformasi dan birokrasi sesuai dengan keahlian masing-masing dan mengikuti perkembangan zaman yang sudah dituntut melek IT, sehingga bisa membangun kota Pekalungan sebagai smart city yang lebih baik lagi. Format CPNS ini ada sekitar 500-an ya, 527, tapi ini yang mendaftar sudah lebih dari 10.000, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti yang terseleksi di CPNS ini betul-betul orang-orang pilihan, orang-orang pilihan harapan kita, orang-orang pilihan yang bisa menggantikan, ya, menggantikan PNS-PNS yang sudah pensiun, ya nanti juga Pak Budi mau pensiun juga, pengantinya Pak Budi juga, harapannya mereka yang bisa merubah, apa ya, merubah birokrasi ini, dalam arti merubah sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan zaman sekarang ya, zaman sekarang kan harapannya mereka pada mulai IT dan sebagainya, dan itu, ya bisa membangun kota Pekalunganlah menjadi smart city, ya smart city yang lebih baik, karena apapun generasi sekarang ini adalah generasi melah-IT, ya, melah-IT semuanya lah harapan kita.